Halo, Halo, Potatoes! Karena seri Pokemon terbaru udah keluar, jadi pastinya kita harus melakukan yang namanya 100 Packs Opening. Nah, cuman, kali ini ukuran booster box-nya berubah ya. Jadi, satu box itu ada 30 pack isinya. Jadi, aku mau melakukan sedikit penyesuaian. Dan hari ini kita bakal unboxing tadaaaah! Kombinasi 100 pack dari S9 dan juga S9A. Nah, ya, jadi pas ini 50, ini 50, Buk! Pas 100 pack yang akan kita buka hari ini. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian like dulu video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video unboxing kartu Pokemon lagi. Sekarang, langsung aja kita unboxing. Let's go! Nah, untuk menggapai 100 pack, jadi sekarang aku bakal buka 2 box Starburst dan juga 2 box Pertarungan Daerah. Sebelumnya, supaya kita lebih cepat, aku bakal buka dulu dan gunting-gunting dulu semuanya ya. 100 pack! Dan aku bakal bukanya Slang Slang ya, Starburst Pertarungan, Starburst Pertarungan, supaya lebih seru aja. Oke, di depan kita sudah ada 100 pack yang sudah saya gunting, teman-teman. Jadi, tinggal kita berewek-berewek ya. Aku buka dari Starburst dulu, Pertarungan Daerah, Starburst Pertarungan Daerah lagi. Ini bakal slow banget, teman-teman, karena kita sudah lihat di LBB ya, berapa kerennya 2 set ini. Nah, kalau kita ngomong seru-seruan, sebenarnya Pertarungan Daerah lebih seru bukannya, tapi di Starburst, kita ada Charizard ya. Mudah-mudahan, kali ini aku bisa dapat Outlet Art Charizard, karena kemarin aku sudah dapat Outlet Art yang keren banget di video sebelumnya, yang unboxing komplit. Buat kalian yang belum nonton, silahkan langsung cek videonya. Di sini, semoga kita bisa mendapatkan Charizard Outlet Art, karena kemarin di LBB, kita belum dapat, teman-teman. Nggak muncul sama sekali loh. Mana V boleh dipisahin ya, karena Jago, Dimer, Shinx, Penelitian Profesor. Oke, hollow pertama. Kita juga ada Dasar Air Perjun Magma, Kapchu, Magmar, Hachirisu, Warmadam, Kartu Culas, Electivire, Zigillift, Spiritung, Vermi. Dan Charizard V-Star. Oke. Kita mendapatkan satu Charizard V-Star, tapi ini yang biasa ya, ini bukan yang kita cari, kita mencari yang Rainbow. Tapi aku lebih pengen VAA sebenarnya ya, lebih keren. Cuma, ya I'm not complaining buat V-Star juga. Nah, satu lagi yang aku pengen itu, ini ya teman-teman ya, Arceus V dan V-Star, karena aku pengen bikin deck-nya. Kita butuh kartu itu, 3 pasang minimal ya. Jadi mudah-mudahan di kali ini kita bisa dapet. Kita akan lanjut 5 pack berikutnya. Mudah-mudahan kita ada sesuatu yang GG di sini ya. Aferi, Gabite, Klink, Empolion Holo, Vival Mincino, Nospes Buizel, dan another Holo, Lucario. Stadium Runtuh, ini cukup menarik, dimana bikin kedua player, bench-nya tinggal 4 ya, Stadium Runtuh ya. Chimchar, Golet, Warmadam, Tropius, Starly, Shroomish, Gible, Lumineon V, Ikan Cupang. Yes, I'll take this anytime. Pokemon Ikan Cupang ini, jago sebenarnya ya, karena dia punya ability Lumines Sign, dimana ketika kita memainkan dia dari kartu pegangan, ke Pokemon Cadangan, kita bisa ngambil satu supporter, atau apapun dari deck, langsung ke kartu pegangan kita. Kartunya jago, karena dia bisa mengubah bola quick, tiba-tiba berubah jadi penelitah boss, penelitah profesor, atau apapun itu yang kalian butuhin ya. Jadi ini jago banget. Buat Pokemon 3, aku akan taruh dulu ya. Nggak push lift, nanti baru push lift. Selanjutnya ada bola ultra, kartu jago, Corvish, Sneasel, Sok, Relum, Aspirasi, Sintia. Dan kita lanjut ke 5 pack berikutnya. Semoga kali ini kita dapat sesuatu yang bagus ya. Kita mulai dengan Crodon lagi, Executor, Chai Mecho, dan Raichu V. Salah satu Pokemon yang aku cari juga, karena aku pengen bikin decknya ya, kuning-kuning. Dia punya selangan Dynamite Dynamic Spark, 60 kali, buang sesukanya Ergilistic yang dikenakan Pokemon di arena sendiri ya, nggak harus ke dia. Dan untuk setiap lembarnya, kerusakan yang diberikan itu 60 kali. Jadi kalau misalnya kalian buang 5, damage-nya bisa sampai 300 teman-teman. Bisa knockout Pokemon V-Star. GG nggak tuh? Pake Raichu ini ya, GG banget dong. Ada Golurk, Wizzle, Starly, Dusclops, Maltest Hollow. Sabuk pilihan, kartu super jago juga, nambah damage ke Pokemon V, nambah 30 ya. V itu termasuk V-Max dan juga V-Star. Kayak ini dulu ikat kepala pilihan, cuma sekarang buat ke Pokemon V. Next adalah Lapras, Tornadus, Magmar, dan sepertinya ada sesuatu sebentar lagi. Hup! Hup! Wimsicot SR! Aduh! Bukan yang kita harapkan ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa dapat super hit kedua, teman-teman. Karena pas LBB, ada box yang dapat super hit kedua, meskipun sedikit ya. Jadi, I'll still take this, karena ini super unyu, super gemesin. Bisa lihat peterfoilnya juga lucu banget deh. Yooo! Ini berarti, kupus harapan kita buat dapat ini ya, AA di box kali ini. Dan siapa tahu, dia membawa Rainbow. Who knows? Mari kita lihat bersama-sama ya. Atau, sekarang aku masih tetap bisa berharap buat Arceus V-Star deh. Karena aku juga butuh Arceus V-Star buat main ya. Mudah-mudahan kita juga bisa dapat itu. Set! Dusclops, Gible, Mincino, Vertic, Starter, Grimer, Klang, Shinx, Infernape, Lepress, Nosepass, Castform, Magmar, Sabuk. Dua sabuk dong. Satu box, dua sabuk. Nice! Hoki sih ini. Ini bagus sih boxnya. Brelum, Spiritum, eh salah. Cincino, Daskal, dan V-nya kita dapat Wimsy Code V juga ya. Jadi kita dapat dua Wimsy Code di box ini. Ada Probopest, Piplup, Throw, Sneasel, dan Electri-Vire serta Manaphy. Oke. 10 pack terakhir teman-teman. Langsung kita gas aja ya. Karena aku gak gitu sabar deh. Mau ke pertarungan daerah yang super seru. Oke. 10 pack terakhir ini. Arceus V-Star. Ada atau tidak? Semua ada di sini ya. Printlock, Riolu, Chimecho, atau Teraholo. Set air penyegar, Daskal, Vermi, Printlock. We pulled it! Arceus V-Star! Yes! I'll gladly take it. Dengan senang hati akan kuambil ya. Ini merupakan Pokemon V-Star yang sangat jago, dengan HP 280 dan serangan Trinity Nova. Tiga energi colorless memberikan kerusakan 200. Efeknya adalah pilih paling banyak tiga lembar energi dasar dari deck sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon V sendiri. Kemudian kocok deck. Seperti yang tadi udah aku bilang, Pokemon V itu bisa V-Max, V-Star, atau V-Biasa juga boleh ya. Dan ini kenakan sesukanya, teman-teman. Jadi kalian bebas taruh. Mau di-spread, mau di-bagi-bagi, mau di semua ke satu Pokemon, setelah kalian. Jauh banget ya. Selain itu dia juga punya V-Star Tower Starburst, di mana efeknya, pilih paling baik dua kartu sukanya dari deck, langsung tambahkan ke kartu pegangan. Apapun. Kalian butuh energy, bisa. Kalian butuh Pokemon, bisa. Kalian butuh trainer, mau supporter, mau item, mau stadium, bisa. Pokoknya pilih dua bebas. Yang kalian butuhin, langsung taruh tangannya. V-Star Power-nya super-super jago sekali. Dan aku nggak heran sih, kalau dia jadinya bisa dipakai di banyak deck ya, Arceus V-Star ini. Hah, lega. Kita sudah dapat satu. Kita masih butuh dua lagi minimal ya. Tapi kita akan berlanjut ke pack-pack berikutnya. Semoga kita bisa dapat V-nya juga deh sekalian, dari paket bapak-anak. Ibarat kartu jago juga. Cloveri. Aduh, ada yang slip. Kling. Aspirasi Cynthia, We, While, Bidu. Eksekutor. Buizel. Yes! Arceus V. Kita dapat teori bapak-anak ya. Meskipun SR-nya Wimsi Kot, aku tidak sedih. Karena bisa dapat Arceus V dan juga Arceus V-Star. Nice sekali. Asik deh. Aku suka ya justru ya. Set yang kali ini berasa bener-bener, print quality-nya beda. Print quality-nya berasa much better dibanding sebelum-sebelumnya. Oh, Energi Turbo Ganda ya. Juga kepake. Dan ya, aku senang aja sih. Set kali ini, menyenangkan lah buat di-direct ya. Kecinta Api Umbun. Terus siapa yang main suka ya? Nona ya. Floatzel, Tropius, Luxio, Castform, Sok, Helm Punchy, Kledol, Sigilip, Cincino, Electabuzz, Dukungan Rosane, dan Clefable. Sayang sekali, tidak ada hit kedua ya. Tapi, nggak masalah teman-teman. Kita akan lanjut ke box pertarungan daerah atau perda. Nah, supaya nggak repot, hitnya akan tetap ku jadiin satu ya teman-teman ya. Buat yang perda, sama yang starburst juga. Saya kok tambahin satu lagi buat Mirror Hollow ya. Oke, kita langsung aja mulai dengan Hisuian Quillfish, Kombi, Wishkash, Roserate, Absol Hollow, dan Mesin Susulan. Subuh Susulan. Ada Litwick, Routes, Shiter, Madu Manis, Cleaver Hollow, dan Lampen dengan Foil, Pokeball yang sangat-sangat penawan ini ya. Ini namanya Mirror Foil teman-teman. Buat yang belum tahu, Mirror Foil. Dan kita dapat listan pertama ya, itu Tested by Vitar. Dan juga CHR, My Tiena teman-teman, aku belum dapat ini. So, I will gladly take it. CHR ini adalah character R, kalian bisa lihat reality di sini ya. Ini adalah kartu spesial di mana di dalamnya ada Pokemon dan juga trainer-nya atau pelatihnya. Di sini kita lihat ada My Tiena sama Sydney ya, yang ada ceritanya gitu, lucu banget. Kita bisa lihat nih, Sydney kayak nyiapin kue ulang tahun gitu ya. buat si My Tiena. Terus kue-nya ini bentuk si mukanya My Tiena. My Tiena kayak, wah bagus banget gitu. Terus Sydney-nya malu-malu gitu bikin kando buat si My Tiena ya. Ini bagus banget, ada ceritanya. Aku suka banget kartu-kartu kayak begini. Kita akan lanjut teman-teman. belom ya, super hit-nya belum keluar teman-teman. Yang aku cari super hit di sini adalah Rock Zane. Rock Zane SR. Itu waifu ya, dan pake satu di deck, jadi aku pengen pake SR. kalau enggak ya pastinya incahan semua orang ya. Yaitu Cynthia Garcom CSR. Itu juga cakep banget, aku kemain liat pas LBB ya. super good. Kita lanjut, ada Piloswine, Gloom, Lampen, Memoswine, Wirdir, dan Desa Jubiland. Aku juga cari ini nih, Gloom yang request follow ya. Gloom Merefoil. Itu karena aku koleksi Tomokazu, jadi ya I'm very looking forward dapet Gloom yang coil begini. Hut-hut. Lelican are ugly. Dan Star Mivi diikuti satu CHR yang aku sudah tahu, yaitu Hut-hut. Bagus banget deh gambarnya. Ini sama Monk ya, lagi di atas gunung gitu bertapa. Lucu banget. Sangat worth buat koleksi kalian. Aku udah dapet kemarin ya, jadi aku sih berharapnya dapet CHR yang aku belum punya. Kirangan lanjut, ada Kirlia lagi, Swinep lagi, ini dia Roxane, semoga dapet SR-nya. Noctal, Pyror, dan Hippopotas. Hippopotas lagi, berkilau banget ya. Ritwick, Overquill, Caldeo lagi, dan Roselia. Oke, 10 pack terakhir. Ini kalau yang pertarungan daerah, agak beda teman-teman ya. Dimana dia satu boxnya, itu isinya 20 pack, dan satu packnya isinya 6 kartu. Tapi kalian pasti dapet 2 kartu hologram di dalam. Jadi harga packnya, lebih mahal dikit ya, Rp32.000. Kalau yang Starburst isi 5 kartu, belum tentu hologram, harganya Rp20.000. Buat yang tanya bang, beli di mana bang? Kalian bisa beli toko-toko kartu, kesayangan kalian ya? Di Indomaret, Gramedia, atau Kingdom juga ada. Jadi terus lah, kalian mau prefer yang mana. Cuma kalau aku sangat dikomen, untuk beli toko-toko kartu ya. Karena di toko-toko kartu tuh, biasanya packnya lebih aman lah. Nggak kena aneh-aneh gitu ya. Jadi, ya, kesalahanku begitu. Kita akan lanjut dengan Madu Manis, Miltank, dan Herakros. Belum dapat bloom-nya. Herakros, Quillfish, Mamoswine, dan Garchomp V. Nice. Next juga ada Paragly. Miltank, Miltanknya super-super cakep ya. Delicant, Maitiena, Glade, dan Sailin, Miren. Next kita ada Lilio, Roselia, Stantler, Miss Magius, Dayenshi, dan Chandelure! Aku belum dapat, yes! Ini Chantal sama Chandelure ya, kayak lagi, Chantalnya lagi nyari buku gitu, terus diterangin sama ininya, Chandelure ya. Wih, bagus banget. Meskipun nama EBIT-nya cukup lucu ya, bakar gunung. Oke, 5 pack terakhir, dan disini ada super-hit-nya ya. Akan sangat mendebarkan, teman-teman. Apakah super-hit-nya ya? Roxane, please be Roxane. Roxane SR. Itu, permintaan kalian harus komplit-nya. Chandelure, dan Kamado Tanjiro. Miss Rivers, Barboch, Bass Collegion, Cancel Cologne, dan Hisuyan, Samurad. Yes, kita V-Start juga baru dapet satu ya, berarti harusnya masih V-Start juga disini. Next, kita ada Killia, Hup, Kombi, Jinx, Pillow Swine, Roserade, dan Houlucha bercahaya! Yes! Aku belum dapet rumpa, kalau disini ada Pokemon bercahaya teman-teman. Kemudian kita udah dapet yang Hitland ya, dan disini masih ada Greninja dan juga Houlucha, dan kayak ini kita bisa dapet salah satunya, yaitu Houlucha bercahaya. Ini juga cukup jago dengan ability Big Match, selama dia ada di cadangan, kerusakan akibat Pokemon sendiri ke Pokemon V-Max lawan, nambah 30 ya. Selama masih ada Pokemon-Pokemon V-Max kayak New V-Max, Pokemon ini bakal kepake banget teman-teman. Dan kalian bisa dapet disini dia shiny Houlucha ya, warnanya hitam, keren banget teman-teman. Dan pattern-nya super cantik sekali. Next ada Lidlio, Universe Voil, Odish, Lidlio lagi, Hippodon, Mightyena, dan kita dapat Rangorail, Hisuyan Samurad V-Star, Rangorail! Holy smokes! Wah, cantik sekali! Ini dari antara 3 Hisuyan ini ya, yang paling kepake memang Hisuyan Samurad teman-teman. Dan sekarang kita dapat versi Rainbow Rare-nya. Kalian bisa lihat pattern-nya juga kayak garis-garis gitu ya. Keren banget. Dengan V-Star Power, Star Sisa Bulan. Letakkan 4 token keusakan pada 1 Pokemon lawan. Itu ability betul ya teman-teman. Jadi, it's very-very strong. I tell you lah, very-very strong. Kita belum mendapatkan Rock Zane, tapi dapat Rainbow Rare. Jadi, aku bener-bener not complaining, don't know. Not complaining at all. Sisa sedikit, kita dapat Mightyena, Merefoil, Rhydon, Shytar, Routes, Kamado, dan Hisuyan Samurad V-Star. Kita masih dapat 1 Pokemon V-Star di pack lakit kita. Again, I'm not complaining, don't know what. Ini udah sangat bagus sekali ya. Jadi, kita akan langsung aja lanjut ke Starburst. Oke, kita lanjut masuk ke Starburst, teman-teman, buka 5-5 lagi ya, kayak tadi. RCS V-Star, please. RCS V and V-Star, please. Please, be nice. So, nggak dapet ya. Let's go. Team Secret lagi, oke, nggak apa-apa. Selama ada RCS V-Star ya, aku udah nggak terlalu nguluk-nguluk nih. High Ready-T-nya terserah lah, yang penting aku mau RCS V and V-Star ya. Aku tidak terlalu berharap lagi untuk, ini kemarin udah dikasih RCS V ini tuh, AA udah sangat-sangat senang saya. Jadi sekarang, oke, Shaymin V-Star kita belum dapet juga dari kemarin, so, ya, it's a nice addition to the collection. Aku suka banget deh ngomong itu, nice addition to the collection. Dan kita tidak akan berhenti ya, karena kita masih mencari RCS V-Star. Tenang, baru 5 pack tersema. Kalem, kalem. Suuuuut. Aku lebih deg-degan deh, kalau muncul V-Star kayak tadi ya, Shaymin ya. Diduh! Kita dapat SR, Cinta Api Unggun, teman-teman. Coba disini ya, Cinta Api Unggun. Biar. Saya tidak. Gapapa, ACS V-Star. Pokoknya ACS V-Star ya, aku tadi udah bilang, aku gak apa-apa, gak peduli high-nality-nya apapun, pokoknya ACS V-Star ya, itu yang terpenting. Let's go. Let's go. Let's go. Ikuzo. Turbo. Minchino. Charizard V, nice. Juga keren banget ya, sumpah. Bener-bener, gambarnya, apa ya, megah gitu. Kayak lagi di Volcano, Volcano gitu, aku suka banget gambar Charizard V-nya. Mermaid M, dan Electric Wire. Next, kita lanjut. 5 pack dari sisi kanan yang terakhir ya. Apakah sisi kanan ini masih akan membawakan, kartu-kartu keren lagi, ada Magmar, Paciris, Piplup, Garchompolo, Sneasel, Sneasel, Coilfish, Bibarel, yes. Banyak banget Bibarel kita ya, Chimecho, Riolu, Hutz, Laxio, Topius, Helm, Panci, Cashform, Sock, Daskal, dan ikan cupang lagi, I'll gladly take it. Ikan cupang yang sangat cantik ini. Claydol, Vermi, Primtop, Sigilif, Wormadam, dan dukungan Rosane. Aku bingung bacanya gimana ya. Habisnya sih Rose, dan Anne, Rosane. Terasa kayak gitu, tapi kalau kena salah, please correct me guys. Kita lanjut, 5 pack lagi. Mendebarkan, listar kedua belum keluar. Apakah kita akan, mendapatkan, Arceus, V-Star. Aku main senang Choudon-nya nih, Choudon Shibuzo. Lumayan membawa, meningkatkan kepercayaan diri ya. Aku gak tau apa hubungannya, tapi kepercayaan diriku meningkat, setiap kali melihat Choudon, yang digambar Shibuzo itu. Yes! 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 Aku dapat V-Star lebih senang, daripada dapat High Rarity ya. Yes! Holy moly! Ini kartu, lumayan mahal soalnya teman-teman. Arceus V-Star, di lelangan sekarang, sepasang sekitar 200 ribuan ya. Jadi, kayak, wow! Apa sih gak tau, harganya kemungkinan bisa naik, bisa turun, cuma kalau yang Vetsy Jepang itu, stabil banget di 1.500 yen, sekitar 170 ribu, harga Indonesia pastinya lebih murah ya. Dan sekarang aja, selembar sekitar 100 something kan. Terasa itu udah sesuatu yang bagus banget. Mudah-mudahan sih, harganya bisa di-maintain segitu ya. Dan kalian mau tau gimana, cara harganya bisa tetap segitu, kalian juga main aja Pokemon game kartu koleksi. Makin banyak yang main, harga kartu makin bagus. Misalnya lah. Bukan ngajarin cuan-cuan ya, pokoknya have fun aja kita, seru-seruan disini, main bareng. Karena, apa ya, dengan kalian main tuh, benefitnya banyak gitu teman-teman. Komunitas hidup, harga kartu aman, kita berewek seneng gitu, kayak banyak-banyak hal yang bisa diambil dari berewek-berewek episode ini. Jadi, main kartu Pokemon. Di box yang tadi gak ada ya, di box ini ada. I'll take it, karena yang sightless kanan juga. Grimer, Chimchar, Vreloom, Glofable, Stroh, Sneasel, Primplup, dan Das Noir sama Electri-Vire. Oke, lima terakhir teman-teman, harusnya masih ada Pokemon V ya. Aku gak berharap buat Hiredity satu lagi. Cuma, ya kalau ternyata ada, saya akan menerimanya dengan senang hati. Let's go! Riolu, Chimecho, Starly, Man of E, Set Air Penyagar, Corphish, Pachirisu, Sigilir, Cooler, Muck, Clang, Shinx, Nose Pass, Starter, Lapras, Cast War, Magmar, Spiritomb, Infinite Hollow, Sabuk pilihan, untuk milih Jodo kalian, Cinchino, Daskal, Piplup, Vreloom, Probo Pass. Tidak ada lagi lagi, Dane. Terlalu ngaduk ya, itu aja terlalu ngaduk. Ya, tapi, gak apa-apa lah, soalnya kita ada kan, tapi pilihan ya, untuk memilih jodoh. Ini buat yang galau sama jodoh kalian, kalian bisa pakai sabuk ini, dan pilih jodoh kalian. Oke teman-teman, meja sudah semakin kosong, artinya sudah semakin rapi juga susunannya, dan kita akan buka box lakil kita, untuk hari ini, yaitu pertarungan daerah ya, 20 pack lakil kita. Semoga dalam 20 pack ini, CHRP lengkap, dan, Roxane SR. Let's go. Barboach, Stantler, Herocross, Roseride, Dayanshi. Oh ini juga jago teman-teman, dia harganya lumayan. Dengan Princess Curtain ya, selama Pokemon ini ada di arena bertarung, saat main lawan, memainkan kartu supporter dari kartu pegangan, semua Pokemon basic di cadangan sendiri, tidak mempunyai efek dari kartu supporter tersebut. Ya jadi, anggapnya Pokemon basic kita, yang ada di Pokemon cadangan, itu gak bisa kena perintah bos lawan. Jadi, ya ini lumayan lah ya, bisa buat dipakai. Terus, uh, kombi, nice. Merhoil, Quillfish, Jinx, Madu Manis, My Tiena, dan kita dapat SR-nya, Hizuyen Desi 2V, which I'm not complaining, karena ini adalah SR yang aku paling suka dari set ini ya. Kalian bisa lihat nih, ganteng sekali teman-teman, aku suka banget Hizuyen Desi 2V ya. Banyak yang gak suka desainnya, bilang dia desainnya kayak konyol lah, apa lah, tapi jujur aku suka banget, ini kayak tronin-tronin gitu ya, kayak Samurai Tartuan. Aku merasa ini sempet-sempet kalau tersebut. Langsung aja kita selipin dulu. again, jangan takut dulu teman-teman, karena masih ada harapan untuk dapat 2 super hit. Di case yang kemarin dapat, ada 2 box yang dapat 2 super hit. So, ya, ada kemungkinan kita bisa dapat 2 super hit. Cuma, jangan terlalu ngarep deh. Wuh, candelur lagi. Oke, CHN yang aku belum ada, kayaknya tinggal ini deh, Gardenia deh, si Roserate ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat dari 1 box ini teman-teman. Kipaudon, Pyror, Barboach, Barboach lagi, suka gitu ya. Dan kita belum dapat Gloom juga ya, Mirror Foil, semoga ada Type Lotion V. Dan Jinx, 5 pack berikutnya. Uh, Jinx lagi. Suka gitu ya, semoga nanti ada kartu yang kita dapat Gloom di paling terakhir deh. Hyperior, Miltank Meresahkan, dan Hyperior. Litwick, Gloom, let's go, Gloom, Mirror Foil Gloom, Oh, 2 Miltank. Terus itu 2 susulan, Raidon, Kombi, Kirlia, Desa Jubilife, dan Candelur Hollow, dan Lempan Mirror. Lucu juga. Un-Ut, Roselia. Ini rare gak bisa ada Mirror Foilnya ya. Mirror Foil cuma untuk yang ini doang. Oh, Weird Deer. Kita sudah dapat juga kemarin. Aduh, sebox 3 ya. Oh iya, ini juga, Glen Ninja bercahaya. Semoga kita dapat ya di box ini ya. ini yang jambat cahaya. Litwick, Swine Up, itu buat melengkapi koleksi cahaya kita. Noctal dan Gallade, sama Madu Manis. Siapa di sini yang manis? Aku bang. Ini jambat cahaya. Kita lanjut lagi. Misalnya Rhyhorn, Shytar, Overquill, Scylid, Minaboo, Relicant, Nilu, Misrimis, Best Unit, Spanius, dan Desa Jubilife, Vistar. Ini aku, berasa dipanggil untuk main ya. Dari kemarin loh. Sayang sekali kita belum berhasil mendapatkan Gardenia teman-teman. Gak apa-apa lah. Ini yang double-double, open for trade ya. Yang dapat Gardenia, mau trade sama aku, let's go. Kita trade CHR ya. Selanjut lagi, Kombi, Glameow, Routes, Wishcash, Keldio. Jangan lupa kita masih ada harapan untuk Pokemon bercahaya kita. Semoga kita bisa dapat Greninja bercahaya. Yang cahayanya seterang dirinya. Shytar, Glameow, Rhydon, Mytiana, YES! We pulled it! Greninja bercahaya. Wih, lengkap dong. Tiga box, tiga-tiga bercahaya lengkap ya. Oh, yes! Kalian harus lihat sih. Kalian harus lihat in detail kartu ini, keindahan kartu ini ya. Nih, kartu amat sangat indah sekali. Kalian bisa lihat pattern foilnya. Terus juga gambarnya. Kalian lihat Greninja, shiny, warna hitam. Backgroundnya sunset. Wah, ini kartu sih bener-bener super bagus banget ya. Jadi, must have. Salah satu kartu must have kalian. Ini keren banget. Dan sangat worth buat kalian koleksi, atau kalian simpen, kalian grading kalau kalian suka. Aku sih merasa worth ya. Ini keren, keren banget. Yooo, wah, so happy. Lengkap. bercahaya kita. Oke, lima pack terakhir. Anything that comes out of this, aku udah gak apa-apa. Ya, target kita sudah mencapai Greninja. Kayakkan toksin, memang agak sulit ya. Kemarin satu case cuma keluar satu, jadi, ya, itu agak terlalu ngaruk. Jadi, ya, ini aja aku udah seneng. Wuts, Samurad lagi ya. Nice. Aku kayaknya udah cukup juga Samuradnya buat bikin deck. So, I'll take it. Kita ada Desa Jubilife juga, yang foil. Miss Rivers, Gloom. Gloom foil. Please, Gloom foil. Vidir, Roserite foil lagi. Quillfish. Kayaknya kok, yang foil, gue yang banyak ya. Double up juga deh. Cleaver, Hippopotas. Suka ngulang lagi ya, kayak tadi ya. Ihorn, Stantler. Litleo, Mytiana, Absol. Roselia, Hippopotas. Jinx, Kamado Tanjiro, Memo Swine, dan Star Mivy untuk menutup unboxing kita di hari ini. Bersama Miss May Yes, yang gambarnya amat sangat cantik sekali ya. Kekuatan kata pembawa sial. Waduh, panik. Nama selangannya serem banget. Oke, kita akan recap dulu, lihat kita dapat apa aja. Let's go! Oke, kita bakal recap, lihat kita dapat apa aja. Yang pertama dari staple ya. Ini staple-staple yang kita dapat. Kalian bisa lihat kira-kira apa yang kalian cari. Ada berapa. Silahkan dilihat sendiri di sini ya. Yang cukup hoki ini sih, saya pilihan. Buka 2 box, dapat 3 ya. Idealnya tuh setauku 1 box 1 deh. Cuma kali ini kita cukup hoki. Terus untuk holo rare di sini kita lihat ada cukup banyak juga ya. Yang tadi lumayan hoki adalah 2 mil tank dalam 1 box ini. Itu lumayan hoki ya. Perintah boss cuma dapat 1, perintah professor dapat 1, bibarel kayaknya dapat 2 juga ya. Ya, bibarel dapat 2, so it's good. Untuk mirror foil cukup banyak juga ya. Dan banyak yang duplikat sayangnya. Dan aku juga belum dapat bloom yang kucari. Cuma ya nggak apa-apa ya. Karena kita pasti masih akan bewek-bewek lagi teman-teman. Buat Pokemon V, kita dapat 1 RCS V, 1 Charizard V, 2 Ikan Cupang, 1 Raichu, 2 Wimsy Coat, 1 Honchcrow, 2 Star Mii, 1 Garcom, Desi Duai, Samurot, Type Lotion, 1,1,1,1, dan 2 Vizion V ya terakhir ya. Buat V-Star-nya juga cukup rapi. Kita dapat 2 Desi Duai, 2 Samurot, 2 Arceus, satu Charizard, dan satu Shame It. Next, buat CHR juga kita dapat cukup lucu ya, dua Chandler, dua Hood Hood, satu My Tiena, satu Weird Deer. Nah, sayangnya Hood Hood sama Weird Deer aku udah dapat dari unboxing-nya kemarin. Terus, aku jadinya sekarang yang baru itu My Tiena sama Chandler. Aku masih missing satu yang Roserate ya, sama Gardenia. Ya, semoga aku bisa segera dapat. Terus next, ini nih yang paling bikin seneng hari ini ya. Pokoknya bercahaya aku lengkap. Kemarin kita udah dapat Hitlan. Sekarang kita dapat Polucha sama Gray Ninja bercahaya. Yang gambarnya super cakep ini ya. Ah, sumpah aku lebih seneng dapat dua ini daripada dapat, itu ya, High Rarity, High Rarity. Yang akan segera kita lihat sekarang. Kita dapat SR Wim sih kot. Sebenarnya lucu sih, cuma bukan yang kucari. Jadi itu, gimana gitu ya rasanya ya. Dan, temennya ini ya, pecinta api unggun. Wait, aku tiba-tiba jadi ingat sesuatu. Ini kombinasi yang Nona bilang lucu di LBB kan? Dia bilang, pecinta api unggun lucu, bulet-bulet. Kayak Wim sih kot. Terus aku udah dua-duanya ya. Nona kayaknya ini ada sesuatu deh. Ada kutukan buat pecinta api unggun sama Wim sih kot ini ya. Oh no! Untungnya, kita lumayan dibikin happy di set yang pertarungan daerah. Karena aku dapat SR yang aku paling suka di situ, yaitu Hisuyan Desi 2i V. Dan juga kita dapat lain bowrer, Hisuyan Samurot V-Star ya. Dimana Samurot merupakan yang paling jago, yang paling kompetitif dari antara ketiga starter untuk versi TCG-nya. Jadi, ya ini lumayan menghibur. Oke, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video baru. Dan juga kalau aku buka-buka LBB, follow Instagramku supaya kalian gak ketinggalan ya untuk slot-slot LBB-nya. Thank you semuanya yang udah nonton. HyperPotados, signing out. sub indo by broth3rmax